lupa yang disana tadi yang dipinjam dari kan begitu ya nah jadi kadang-kadang nanti kalau ada masalah dia itu gak bener kerja padahal bukan kita yang gak bener itu seorang pengangas jadi siapa halo kembali lagi dengan saya saya budin di channel saya saya tv official 27 jangan lupa di like subscribe komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami maka nih biar Bapak punya tugas mengajarikan uang sebanyak-banyaknya mengambut materiak sebanyak-banyaknya ya tugas Bapak ya mereka tugas mereka memperbaiki ya seperti itu sama kritisamanya ya sama kritisamanya ya seperti baik mekanik baik pun baik Bapak driver orang mekanik dengan namanya orang mining ya itu selalu tidak pernah sinkron kenapa tidak pernah sinkron karena setiap ada unit yang bermasalah mekanik selalu bilang kita tidak tahu mengoperasikan yang bener padahal kadang-kadang mekanik itu tidak benar-benar mereka kerjakannya kanibal sana kanibal sini ini campur sana campur sini seharusnya itu diikat pakai isolasi mereka pakai apa pakai itu segala plastik dia kan dibalut berganti pakai marcis yang penting tidak kalau selain dulu bagus ya lupa di pinjam sini nanti lupa yang disana tadi yang dipinjam dari kan begitu ya nah jadi kadang-kadang nanti kalau ada masalah dia itu tidak benar kerja padahal bukan kita yang tidak benar itu seorang pengangas jadi saya paham kerjanya mekanik itu tapi saya juga tidak menyalahkan yang penting mas nanti kalau sudah di jabut hanya tanggung kegantinya kira-kira bisa kita lewat bisa oke coba terminal baterai mana nih yang mana yang mana yang ini yang dijepit ya yang dijepit begini ya yang namanya terminal baterai kita karena itu yang barang ini namanya terminal baterai ini ini kalau orang bilang itu kudu harus dicek di servis lalu karena barang ini ketika kita nambah air tambahnya ya ya bukan air searanya air tambah kita nambah itu kan kadang-kadang ada tumbahnya barang ini sebenarnya tidak boleh kena air karena apalagi yang ada campuran garam-garamnya ya menjambur ya menjambur warnanya agak ke apa kayak butuh-butuh dengan biru-biru gitu ya yang biru-biru makanya supaya barang ini selalu terjaga dan bersih terminalnya nih makanya kita harus caranya menyikat pakai sikat kawat ya pakai sikat kawat ya kemudian kalau tidak ada sikat kawat kita harus menggunakan air panas seperti itu supaya merontokkan yang karat-karatan di kepala terminal baru ini kita bekerja kan barang ini tercesnya oleh karena kerjanya ada alternator atau jenamo IC ya untuk mengisi ini barang ya untuk mengisi barang tercuali kalau kita melakukan pekerjaan itu di rumah maka kita menggunakan charger charger ya kalau AKI ini tidak kita bawa dalam unit berarti kita menggunakan di lapangan berarti kita tidak menggunakan charger tapi menggunakan alternator alternator atau jenamo IC untuk mengisi AKI ini karena tidak mungkin kita bawa ini karena ini kan penggunaan listrik dimana kita tusuk barang itu di unit kan tidak ada di kontak listrik ini begitu kan maka ini harus diperiksa secara berkah berkala dia ada tutup yang berkala kita lihat seperti itu tidak seperti itu periksa terminal baterai atau menengah periksa atau kendur atau karat yang saya sederhana tadi cuci dengan air hangat sambungan yang karat kemudian keringkan dan beri gris itu barang itu produk bagus di gris karena gris mengandung apa mengandung apa kim kimia kalau bapak menyalakan api terusaha perempuan cari solar sendok itu gris tes pakai perempuan taruh di bawah menyala karena dia ada kimia kalau ini kepala ini dikasih ini kita pasang kita kita ikat pakai gris dia lebih baik lebih bagus daripada kita biarkan dia mengangat karena kalau ada penyumbatan artinya debu kena hujan kan dia tidak bisa nyatuh ya paling nempel di gris itu tadi nempel di gris dia tidak masalah kalau ada gris nempel di kepala ini tidak ada masalah tapi yang bermasalah itu nempel itu lombor kalau lombor bermasalah atau karatan itu bermasalah perumat tidak bisa masuk secara stabil tetapi gris tidak masalah nanti pastikan tanya sama orang makani betul yang saya cerita ini kalau saya cerita bohong berarti ketahuan bohong saya sampai kemana-mana ya begitu ya paham ya tapi intinya saya tidak pernah berbohong karena pinta-pinta kita berbohong apalagi kita satu lembaga kita berbohong itu berbahaya berbahaya disini bukan berbohong iya kan untuk apa kita berbohong dan untungnya oleh sebab itu caranya kemudian kita juga cara menyetrumnya ini kenapa menyetrumnya harus di tempat yang berbentila berbentilasi supaya begitu ruangan itu dia keluar cuma ini kita baca ya menyetrum aki lepas ya aki ya tutupannya dari kedaraan lepas ya aki dari kedaraan buka tutup aki kemudian lakukan di ruang yang berbentila modelasi yang baik supaya apa kalau kita ngecas di rumah contohnya begini kita ngecas dalam ruangan yang tertutup begini maka wapan itu akan menyingat di dalam ruangan kita betul gak? betul kan tidak sehat untuk badan kita dihubur tidak sehat ya kenal itu maka sebab itu dia harus di tempat yang terbuka supaya wapan itu akan segera keluar ya seperti itu ya jadi terboleh karena ini bahan-bahan yang berkimia berbahaya untuk kesehatan kita kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan sehat seaman ya kalau untuk akhirnya aman ya karena untuk untuk apa namanya kepala terminal itu mungkin ada bahasa lain atau apa tidak ada ya tidak ada ya tetap terminal terminal baterai bahasa yang tetap seperti itu ya beda kalau kita kalau istilah kalau kita bahasa nanti ditambang tadi ada ditambang itu kalau tambang itu ada bilang yang namanya penjagaan di nampingan itu ada yang bilang supporter jaman saya dipentikan namanya supporter dia penjaga nampingan saya di Buma kemarin dikata orang itu kan damen iya itu katanya damen saya ngikutin aja mau di perusahaan kan kalau saya bilang itu supporter kan salah-salah lagi jadi kalau Buma itu damen ya oke saya ikut damen juga kan gitu nah kalau penjaga di tengah jalan itu yang persipan 4 itu namanya traffic man karena tidak ada lampu yang bundar-bundar begitu jadi itu disebut traffic man kan seperti itu jadi tergantung perusahaannya menyebut apa namanya jadi kalau dibilang nanti damen ingat berarti penjaga nampingan nah kalau dibilang supporter ya berarti penjaga nampingan padahal ya itu itu juga padahal pemain bola juga ada disebut support supporter ada kan betul ya supporter jadi ini adalah nama satu lembaga kita seperti itu cepat awal ada pertanyaan selamat datang di pbk putri scale user trapper yang unisem perusahaan euro angkatan kelima belas tahun 2020 keselamatan anda adalah prioritas kami termasuk kita semua ya karena kita belajar disini harus dilatih bagaimana cara kita menjaga satu keselamatan kerja itu ya ketika nanti bapak masuknya di perusahaan ketika ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan keselamatan kerja bapak itu sudah paham karena sudah kita segeralah membuatkan satu lama untuk segera masukkan ke perusahaan karena bapak membayar ikut pelatihan disini mungkin kita hanya ikut pelatihan hanya untuk mendapatkan sertifikat KTA atau sebaliknya APD saja bukan seperti itu ngapain kita mendapatkan seperti itu tapi kita tidak dapat pekerjaan kita segera mendapatkan satu pekerjaan seperti itu ini adalah salah satu pengalaman secara singkat yang kita dapatkan dari BMPK ini karena sebab itu ketika nanti trendernya menjelaskan tolong yang dijelaskan itu jangan dilewatkan dicatat pesan saya harus banyak bertanya seperti itu jangan sampai trendernya bertanya dia juga yang menjawab seperti itu karena kita disini belajar jadi harus banyak bertanya seperti itu oke oke kemudian ketentuan di training kita kita disini memberikan satu fasilitas pelatihan dalam fasilitas kita yaitu yang kita memberikan buku modul buku untuk mencatat apa yang dijelaskan apa yang diarahkan itu tempat kita belajar ketika nanti pulang ke rumah apa tadi dijelaskan sama trainer waktu saya belajar tadi di sesi apa tadi apa saja misal kita masih ada kita bisa buka modul itu kita ingat dengan catatan tadi oh ini penjelasannya dari tadi situasi darurat atau emergency situasi darurat atau emergency saya coba-coba mau bertanya dulu ya kira-kira menurut bapak berdua yang namanya situasi darurat atau emergency ini misalkan nanya apa berdua oke dari pak saya mau dulu siapa pak 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 kira-kira kira-kira yang namanya situasi darurat atau emergency kira-kira apa ini pak ini yang berkaitan dengan pekerjaan pak ya yang berkaitan dengan pekerjaan bukan yang kita di rumah darunan pekerjaan karena ini masalah pelajaran kita di perusahaan nanti kira-kira apa ya situasi darurat atau emergency emergency kayak unit lepas ban kayak gitu ya situasi darurat atau emergency oke saya tanggung dulu pak siapa namanya pak hendra kira-kira sependapat dengan panak atau tidak atau ada mungkin yang lain situasi darurat atau emergency kurang sedapat karena kalau setelah tidur itu sudah terjadi sudah terjadi misalnya kalau setelah tidur misalnya dengan diri pekerjaan sendiri misalnya kita yang pekerjaan tapi dalam keadaan sakit kita yang tidak bisa bekerja sedangkan pekerjaan itu membutuhkan membutuhkan kita yang penting seperti itu penggaman jadi misalkan kita sama satu pekerjaan terjadi sakit seperti itu terus kita tidak memungkinkan melakukan satu pekerjaan itu tadi padahal pekerjaan itu harus dilakukan seperti itu oke jadi begini saya menjawab ya jadi penjawab punya jawaban dengan panabis nanti ada Pak Roby nanti menggantikan saya ambil berapa sesi saja oke situasi darurat yang namanya darurat ini bahasa kita yang yang ini bahasa orang bu boleh bahasa inggris ya darurat itu sah sama timpangannya sama artinya sama ya kan nah jadi situasi darurat ini adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan seger segera ditangani segera seperti itu contohnya misalkan nanti bapak di lapangan pas bapak ini berangkat naik bis begitu turun di lokasi nanti teman bapak turun dari bis itu ke slew salah turun terkait kakin sendiri lalu cedera kakinya patah maka orang tersebut perlu ditolong itu yang sifatnya situasi darurat atau emergent perlu pertolongan yang cepat gitu ya perlu pertolongan yang cepat seperti itu kadang-kadang banyak orang yang salah mengertikan yang namanya emergensi yang bawa orang mati pun ngebut cepat-cepat kira-kira pertanyaan saya yang dari hisanah bawa katering sana kita ngebut dengan kecepanan 150 km dia hidup kembali gak malah dobrok orang kan banyak orang subur-subur itu kan tidak pah tidak pah dikiranya setiap lampu merah itu berbahag berbahag tapi jangan keliru karena orang mati tetap mati tidak bisa hidup lagi yang perlu ditolong itu orang dalam situasi darurat misalkan lagi tadi bu melahirkan ini boleh tetapi kita juga harus patung dengan rambu rambu jangan mentang-mentang bahwa orang memelahirkan kita main terjang aja kan lampu merah main terjang sedangkan kalau di rumah lampu merah juga gak bisa ditanjang betulnya bisa sudah ada yang keluarga belum ada ada ya akhirnya tahu iya kan bes gak boleh diterjang lampu merah itu iya kan ada berapa lampu yang perlu kita ketahui ada berapa kalau tahu apa lampu apa tanda apa berbahaya kalau apa lagi apa ya itu waspada betul iya peringatan iya peringatan kalau wasit begini kereta kuning itu peringatan kalau merah apa kelu keluar dari pernah permainan betul ya kalau hijau apa hijau bebas kendala kendala ya ingat gitu ya makanya sebab itu namanya darurat energesi itu ya darurat ya ditujuk energesi itu juga harus kita tahu ya seperti itu kira-kira bisa dipahami ya ada pencatat enggak ya jadi tolong ini diingatin ya jangan mentang-mentang kita jadi supir sesuka-suka hati kita menjalankan unit mentang-mentang kita ini sudah pakai lampu merah eh enggak mau tahu dengan orang lain enggak boleh itu salah oke ya kita lanjut ke nomor tiga proaktif di perusahaan itu kita harus aktif dalam kegiatan tugas pekerjaan di dalam perusahaan itu tentunya pasti ada namanya di sana briefing briefing itu adalah pengawas mengumpulkan peserta atau karyawannya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang anda dilakukan pada hari itu seperti itu jadi kita harus mengaktifkan pribadi kita supaya kita memahami mengerti apa maksudnya dari seorang pengawas ini tadi karena di perusahaan itu ada yang mengawas dan ada yang di awas ada pemimpin ada yang di dipimpin ya kan betul gak seperti itu ya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin seperti itu oke maka oleh sebab itu kita ingat di perusahaan itu jangan terlalu banyak bo bolos ya proaktif kalau teman lagi mabuk jangan prolingkan dia nyabu jangan prolingkan dia boleh berteman tapi jangan kalau de dekat seperti itu kita lewat dari proaktif menghargai di perusahaan itu kita harus bisa menghargai pendapat teman-teman lah yang lain seperti itu ya karena di perusahaan itu tidak selalu pengawas ada di lokal ya ada di lokasi karena dia mungkin dia kedampingan mungkin dia pergi capron mungkin dia keluar ada meeting ya kan dengan owner dan sebagainya ketika ada teman-teman kita menegur mengingatkan janganlah kita berkata hei so kau kamu bukan pengawas itu ya salah karena kita sudah satu tim satu tim satu tim di perusahaan itu tadi makanya ketika ada teman-teman menyampaikan pesan-pesan mengatap kepada kita hargailah teman ini ya seperti itu kalau kita ingin dihargai orang lain seperti itu ya satu peratikan pengharga HP dimatikan atau digetarkan saya sampai di sini HP dimatikan dan di apa HP dimatikan atau digetarkan kenapa HP harus dimatikan digetarkan HP coba tinggal dulu dalam satu ke kegiatan pengenteran sempatang 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 HP ini di piece perusahaan mana banyak harus ketika kita turun dari unit piece ada juga persen teman-teman kami dulu HP di punggungan tapi HP wajib di siren atau di getarkan kenapa kita seorang operator atau driver tidak menutup pembina namanya bahaya itu 99 itu adalah faktor dikelakkan itu para dirigi kita cerombo 99 100% itu yang sebenarnya oleh providom kenapa ada karena dengan adanya HP ini tadi ketika kita lagi loading ketika kita lagi nyetir masih sibuk dengan HP sibuk cukir HP dalam kantong ini seperti merek-merek begini akhir-begini kita tidak menyentak dengan orang lidah depan akhirnya dulu kalau satu contoh kasih ibu madu pas kelson hari-hari HP kayak macam operator radio HP kayak telkomsel radia HP itu HP itu ujung-ujung nya apa begitu dia lagi putar setering ini pas tengok sini nubruk itu padat nya HP ini ya hari itu depan ya kan karena operator sempat terlelah dia ambillah dari kanannya ini gelip akhirnya dia punya unit ini tadi jengel ke unit yang lagi pakai di tadi itu akhirnya inti akibat dari hal jangan tidak konsentrasi tidak fokus makanya untuk menghilangi atau mengulangi peningkat kekelahan atau tidak HP harus di telepon telefon itu hari-hari kita masuk di halo bro , sudah kejadian dimana ya kaya panjang kamu kejadian teling begitu akhirnya kita selat selat gak akhirnya kita di warning di pH ya betul gak karena di burusan itu tinggal kita di phk akan warning itu pah atau warning nil seperti itu kembali kembali kalau Bapak akan gantung dengan masalahnya Bapak Nanti Jadi saya jatuhkan nama-nama ke belakangan Nah, boleh mencapai begitu Waktu Bapak datang kembali makan Ya, dari awal Tari-tari kita akan ingat perhatikan Baik-baik ya Karena ini pun juga nanti juga bahwa Bapak ada yang namanya Inder 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 sih ya Atau bapak ada yang namanya Ya, Nanti sudah nanti Bapak sudah memaami disini Walaupun ada kebutuhan Bapak sudah paham Sudah paham Jadi tidak ada pertanyaan dari trenernya Nanti bapak sudah bisa menjalankan Jadi kurang lebih seperti itu dari saya Pesan saya Belajarlah ya Bapak Belajar yang tertutup Mulai dari kelas ini Dari ruangan ini Apa yang disampaikan trenernya Tolong diperhatikan Pertanyalah ketika belum Bapak Paham ya Saya telah memberkata Dan saya selalu berbicara selalu besar ya Karena saya tidak perlu mengguna kerti Mengguna berbicara Supaya Anak diri yang keluar dari PLBK ini Betul-betul bukan hanya segera paham Hanya segera mengerti Tetapi keluar dari sini Ini adalah salah satu anak-anak yang sudah kompo Kompo Siap bekerja Bukan belajar bekerja lagi Ketika orang sudah memindahkan unit Tidak ada kamu yang bawa Wah tidak Tidak ada kata-kata kamu Kamu melempar-melempar itu Saya tidak suka dengan itu Artinya kalau orang sudah boleh pindahkan Pindahkan sesuai dengan skill kita Setuju? Setuju Oke terima kasih Selanjutnya cukup sekian Jadi itulah sekalian perkenalan dari saya Dan harapan saya hari ini belajar yang baik Sampai nanti pada saatnya istirahat Nanti silahkan sharing dengan trenernya Masuk ke ruangan lagi Belajaran baik Kita ada dua hari Untuk di materi ruang kelas ini Selebihnya kita Nanti ada ujata sedikit Setengah hari kita langsung ke dalam lapangan ya Lebih cepat lebih baik Jangan terlalu perbanyakan ya Lebih baik kita banyak gerakan unit ya Tetapi Bapak tidak boleh tinggalkan ini Karena ini Bapak harus tahu Nanti sampai di lapangan nanti saya tunjuk satu persatu Atau trener tunjuk satu persatu Tidak paham Tidak paham Bukan percuma ya Banyak jadi operator tapi tidak tahu kompo Komponennya Banyak jadi driver Ditanya ban aja tidak tahu Karena ban itu ya Kalau bahasa kita tidak mau ban Tapi kalau bahasa kita memang Ya tayar ya Seperti itu Jadi saya rasa cukup kesian Terima kasih Ketika saya menyampaikan Saya minta maaf yang sebesaranya Kalau ada hal-hal yang mungkin Tidak berkenan di hati Tapi harapan saya sebagai pendidik Sekaligus bertanggung jawab dengan lembaga pelatihan ini Anak didik yang keluar dari sini Saya berharap Bukan hanya sebatas pengalaman Cuma ikuti disini aja Tapi harus bekerja di perusahaan Sesuai dengan skill yang sudah diperoleh di tempat ini Terima kasih Selamat pagi Saya ucapkan Buat teman-teman Ya sukses selalu ya Selamat pagi Baik 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 Baik